Hai gimana performa buahnya Hai buahnya setiap kali buah dia meningkat ini aja nih masih dalam pembentukan batangnya belum jadi buahnya udah ini sekitaran 7-8 kilo Iya ini BCR nya saya lihat ini memang benar-benar udah besar ya guys ya itu dulunya kebanjiran guys jadinya kering itu tuh lihat itu yang dibawanya ini kebanjiran lama nggak paling lama seminggu banjir seminggu jadi ini kita kemarin tanah ini sebenarnya seringlah banjir ya guys sering tergenang kemudian kita rekomendasikan untuk melakukan penyudetan pembuatan sering sehingga inilah hasilnya setelah 8 bulan kita sudah habis sering itu sekitar 150 cm atau 1 meter setengah inilah hasilnya performanya langsung guys ini performanya langsung batangnya pendek tapi joss buahnya sangat-sangat benar-benar bagus ya ini nanti batang karetnya mau ini kalau bisa ditebang ya nanti batang karetnya ya ya nanti yang di deket-deket batang kelapa sawitnya aja yang dipotong aja nanti kalau sisanya untuk makan kan dulu kan bisa kan kalau sudah benar-benar optimal kemarin panen sudah berapa pikul ini Pak masih pilih-pilih itu ambil sembilan batang sepikul sembilan batang sepikul sepikul ya jadi udah 100 kilo panennya ya guys ya jadi ini saya proyeksikan untuk panen ini nanti Pak ini setengah tahun kemudian ini ini udah 500 kilo ini kalau untuk tahun depan ini udah satu ton ini Pak karena pupuk yang optimal tadi karena di untuk batang yang kecil seperti apa untuk usia sawit yang muda ini dia mengeluarkan pelepahnya itu sangat banyak yaitu mungkin tiga puluhan pelepah jadi buah itu akan banyak nah kem apa bjr-nya ini ini bjr-nya luar biasa ini 6 kilo 7 kilo ini bjr-nya ini berapa perajanjang rata-rata berapa Pak ya saat 7-8 kilo sudah nyampe sudah nyampe ya jadi seperti itu guys Nah inilah saya survei kemarin sembilan bulan yang lalu saya kesini saya memberikan rekomendasi langsung dibuatkan dilakukan ya gini begini hasilnya begini hasilnya udah jadi semua guys ya tuh udah ada buahnya guys dan batangnya Alhamdulillah udah besar guys ini kemarin dikasih popo ASP ya guys ya terus KCL udah masuk juga Hai baru mau keluar lagi pasca banjir pasca banjir ya ini adalah pasca banjir ya guys jadi ini ini udah mulai tumbuh 4 bulan yang lalu banjir ini ini yang kebanjiran panjang puas lah Pak sudah mempunyai kelapa sawit yang sangat bagus ini ini bibiknya dulu ini ya dari mana ini ya beli tapi katanya barang bagus ya kita percaya aja ternyata hasilnya ya memuasan PPKS ya PPKS ya PPKS banyak ya guys ya ada yang ngambi ada si malungun ya karena ini memang nggak terapa dulu guys ini kering dulu daunya ini saya survei ini kering daunya jadi saya survei kering terus saya rekomendasikan untuk melakukan pruning dan melakukan pupuk dan membuat jering tadi dilakukan serentak semuanya akhirnya ini hasilnya pupuk belum banyak ini pupuknya belum banyak ya untuk 200 batang ini cuma dikasih 2 sak ini 2 sak ya 2 sak ya 1 pikir 200 batang karena ini sebenarnya guys ini tanah gambut jadi ini sangat subur sekali tanah disini bener-bener sangat subur ya guys ya daunya wuhh tapi jangan salah guys ini yang tidak dirawat di kebun tetangga itu ya kering guys karena memang tidak melakukan rekomendasi dilakukan tidak dilakukan pemupukan ya mungkin setelah yang ini jadi mungkin yang punya tetangga ini ya nah itu kering-kering semua tuh yang punya tetangga ini ya mau mau melakukan perawatan mungkin setelah melihat contohnya dulu nanti ya guys ya nah itu nah itu itu kebun tetangga guys ya itu itu kekurangan semua unsur hara guys ya dari pembatas yang sudah kita lakukan sharing itu sudah dilakukan nah itu masih banyak kekurangan unsur hara magnesium, nitrogen, dan kalium semuanya kekurangan guys nah itu kering semuanya sepertinya ini sudah dilakukan penyemprotan ini guys untuk kelabohan kelapa sawit sendiri tidak perlu bersih ya guys ya yang penting di sekitar apa apa lingkaran kelapa sawit ya guys sekitar diameter 2 meter atau 2 meter setengah itu sudah cukup guys yang penting nah seperti ini guys ya ini nanti akan dilakukan penjarangan untuk pemotongan batang-batang karet ini yang ini yang ini terutama yang deket-deket ini ini memang karetnya unggul ya kesini dulu karet unggul nih betul ya dari mana dulu karet nih ini karet bibit dari Thailand ini Thailand ini bibit Thailand ya ini ini kalau tuh harganya kurang bagus ini ini potongan wadah oli iya potongan wadah oli ya guys ya memang saya lihat ya ini nggak ada tatal ya guys bener-bener karet unggul tuh Thailand punya ya guys ya nah ini yang nggak nggak berbohok nggak 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 dipotong ini di ini aja ini dipotong aja biar nanti performa buah kelapa sawitnya mendapatkan cahaya yang penuh dan bisa meningkat performanya nah super damper katanya tuh ini yang dibawa ini kebanjiran jadi tidak bisa dipanen kemarin setengah meter buahnya udah di atas sepuluh kilo untuk yang buah ini ya batang ini ya guys dan ini merata guys saya yang herni nggak tahu bibitnya bibit apa ini PPKS yang mana tuh saya nggak bisa memberikan komentar karena memang yang punya kebun ini beli aja nggak tahu tahun berapa ini sawitnya oh tanamnya udah lama ini 2015 16 ya ini kayaknya sekitar tahun 2016 ini karena saya dulu menanam sawit terus kemudian dia menanam sawit di bawah batang karet ini dia asal tanam saja nah ini guys ya ini guys ini yang agak tinggi posisinya bagus nah itu yang posisi yang di apa yang di sebelah situ itu itu yang bener-bener agak rawa bener ya tapi ini udah kering ya guys ini rawa yang sudah kering ini ini sudah kita sudet ini udah bagus sekali kok mungkin terima kasih guys ya cukup sekian ini kita berbaginya jika teman-teman semuanya jika teman-teman semuanya lahannya tergenang dengan air silahkan melakukan pengeringan penyudetan pembuatan sering dan kemudian melakukan pruning untuk apa pelepah kelapa sawit yang kering dan kemudian melakukan pemupukan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati